Perhadirin dan hadirat, Syih Mutawalli As-Sa'rawi pernah mengatakan di dalam salah satu pengajian beliau, beliau pernah menyampaikan barang siapa yang hidup di dunia dan menjadikan dunia adalah tujuannya. Saya ulangi, barang siapa yang bertat kalah hidup di dunia dan menjadikan dunia tujuan akhirnya, maka orang itu akan dihinakan oleh dunia. Barang siapa yang sopowonge sing tatkala urib neng dunia, tujuan urib neng dunia hanya dunia saja, kesuksesan di dunia, numpuk dunia, urib seneng neng dunia, maka orang itu akan dihinakan oleh dunia. Faham ya? Mudeng tak sambil ini? Mudeng, Alhamdulillah. Kenapa orang itu akan dihinakan oleh dunia? Karena begini, jeneng harus berpikir pakai logika. Kita hidup di dunia, mulai dilahirkan oleh ibu kita, lalu kita beranjak agak besar sedikit, kita sekolah TK, lulus kita di SD, selesai kita di SMP, selesai kita di SMA, ada yang kuliah, ada yang tidak. Selesai kuliah, kita akan mengejar pekerjaan, setelah itu kita akan berumah tangga, menikah, kita akan mendapatkan keturunan, setelah itu kita tua, setelah itu kita mati. Rampung. Ya. Urib neng dunia cuma begitu. Kita lahir, banyak orang tersenyum atas kelahiran kita. Banyak orang gembira, banyak orang bahagia karena kelahiran kita. Bagaimana caranya kita mati, banyak orang menangis karena kematian kita. Bukan malah orang ketawa dengan kita meninggal. Bukan malah orang bahagia dengan kita mati. Bukan malah orang itu seneng kalau kita sudah meninggal dunia. Itu namanya orang dihinakan tetkala hidup di dunia. Jadi beliau mengatakan, barang siapa yang tetkala hidup di dunia dan menjadikan dunia tujuan hidupnya, maka orang itu akan dihinakan oleh dunia itu. Karena dunia ini jarewong jowo wangsinawang. Keto'e enak, jebulewra enak. Keto'e ra enak, jebulewra enak. Ke dunia, enggak ada yang pasti di dunia ini. Bahkan setiap malam saya ini bersolawat, muter-muter. Sudah bertahun-tahun, sehingga aneh ke siji. Orang tahu yang mau ke uang, sehingga raini podoh. Walaupun yang datang itu beribu-ribu orang, saya berpindah-pindah kota hampir setiap malam, tapi subhanallah, tak di tenis, siji-ici. Orang nasi yang podoh. Itu menunjukkan bahwa apa? Bukan hanya wajah kita yang dibikin tidak sama oleh Allah. Tapi perlu diketahui bahwa nasib kita juga enggak mungkin sama. Bahwa nasib panjendengan kalian kula juga Allah membuat berbeda. Situasi kita pun dibikin sama Allah berbeda. Situasi lahirriah kita, situasi batiniah kita juga sama Allah dibikin berbeda. Jadi kalau jendengan mengharap sama dengan orang lain, atau ada yang bahkan iri dengan kesuksesan orang lain, berarti jendengan sama halnya tidak menerima ketetapan dari Allah SWT. Artinya podohai jendengan ini protes atas ketentuan Allah SWT. Karena apa? Orang yang biasanya di dalam hatinya ada iri dengki, ada hasud, ada tidak suka atas keberhasilan orang lain, itu menunjukkan orang itu menjadikan dunia tujuan hidupnya. Orang kalau menjadikan dunia tujuan hidupnya, yang ada di dalam hatinya apa? Hasud, iri atas keberhasilan orang lain, ini orang tambah sukih, ini serik, ini orang tambah sukses, hati ini panas, ini orang meraih kesuksesan dan keberhasilan yang ada di dalam hatinya, kebencian, iri, dengki, dan hasud. Kenapa? Dunia yang dijadikan tujuan hidupnya. Makanya orang kalau menjadikan dunia tujuan hidupnya, pasti dia akan dihinakan oleh dunia. Dan pasti dia tidak akan mencapai atau menemukan kehidupan yang tenang terkadang dia hidup di dunia. Sebabnya apa? Dunia ini marake wong klalen karuh kusti Allah. Dunia ini marake jenengan malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini justru yang membuat kita jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuan hidupan jenengan di dunia hanya tunyo semata. Tapi berbeda dengan para ulama-ulama kita, berbeda dengan orang yang dekat dari Allah, orang yang dekat kepada rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala, malah menjadikan dunia ini jalannya untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebabnya? Karena dunia tidak ada, tidak hidup di dalam hatinya. Sebab harta dan dunia yang dia miliki tidak pernah hidup di dalam hatinya. Para ulama-ulama kita yang hidup di dalam hatinya hanya mengejar kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini anak uang ngurib di dunia, yang dipikirkan tangi turu sampai arab turu cuma dunia. Yang dipikirkan hanya pekerjaan, yang dipikirkan bagaimana caranya saya menjadi kaya, yang dipikirkan bagaimana caranya saya makan enak, saya punya rumah bertingkat, saya punya mobil mewah, saya punya istri yang cantik, saya atau punya suami yang ganteng, maka orang itu akan semakin jauh dari rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan, yang menjadikan dunia tujuan akhirnya, maka dia akan dihinakan oleh dunia. Kenapa? Jenengan mati orang gawat hunyong. Kita meninggalkan dunia ini, gak bawa harta, gak bawa mobil, gak bawa rumah, gak bawa jabatan, gak bawa ijazah, gak bawa hp, gak bawa apa. Kita mati, yang kita bawa, terutama keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari riduannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah panjenengan, pahala kita yang akan menemani kita, tetkala kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya jenengan tetkala sudah meninggal nanti, kita nanti akan dibangkitkan kembali, yang dimana tidak ada kematian lagi. Kita nanti akan dibangkitkan kembali di mahsyar, kita akan hidup di alam akhirat, dimana di alam itu sudah tidak ada kematian lagi. Di akhirat nanti. Tapi Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, bahwa manusia akan hidup di alam kubur, dan akan hidup di dalam alam akhirat, tergantung coro uripe, tatkala urip neng tunyo. Manusia akan dibangkitkan kembali di akhirat, dan dia akan dihidupkan di dalam alam barzah, dia akan hidup di alam barzah, sesuai dengan alam itu, tergantung coro uripe, tatkala urip neng tunyo. Kalau jenengan hidup di dunia, selalu menghamba kepada Allah, selalu dihabiskan usia kita di dunia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di alam kubur, jenengan akan dimuliakan oleh Allah, dan di akhirat jenengan akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penjenengan di alam dunia, uripe katus jenengan kalinkulo saat ini, yang hidup di hati kita, malah Allah tidak ada di dalam hati kita, yang ada kesenangan duniawi, yang kita kejar setiap hari, hanya keenaan hidup di dunia, bagaimana caranya makan enak, bagaimana caranya kita hidup nikmat, bagaimana caranya kita punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, istri yang cantik, kesenangan duniawi, di alam kubur, jenengan akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi di alam akhirat. Karena dunia ini, bukan tempatnya buat orang muslim bersenang-senang. jenengan norib neng tunyo, bukan kita disuruh menikmati, dunia sebagaimana orang-orang kafir. Karena dunia ini, kesenangan dunia ini, surgo ini, orang yang jauh dari Allah. Ini nikmatnya dunia ini, keindahan-keindahan yang ada di dunia ini, ini adalah surga, buat orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surgo, surgo newong, sehingga toh, sehingga kusti Allah, yang nantunya ini. Makanya jenengan liati, orang-orang Eropa sana, yang mereka menganut paham ateis, yang mereka tidak percaya dengan agama, dan tidak beragama, mereka tidak percaya dengan Tuhan, mereka tidak percaya dengan hari akhir, mereka tidak percaya dengan kiamat, mereka begitu enjoy hidup di dunia, menikmati. Menikmati Orif Nung Tunyong, tidak mau nikah, kumpul kebu. Mereka tidak percaya dengan hari akhir, mereka tidak percaya dengan hari pembalasan, mereka tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, mereka tidak percaya dengan hari Yaumul Hisab, mereka mengatakan, saya diciptakan oleh Tuhan ke dunia, saya dilahirkan ke dunia, untuk menikmati apa yang ada di dunia, lo kok awak di ralang-rarang, makanya jangan salah, jangan jauh-jauh di Bali, banyak orang berjemur di pinggir pantai, yang perempuan telanjang di situ, yang laki telanjang di situ, Indonesia juga tiru-tiru, mereka orang-orang yang telanjang di pinggir pantai, juga manusia, jenengan juga manusia, bedanya apa? bedanya mereka tidak mengenal syariatnya, baginda Rasulullah SAW, jenengan, podo menungsoni, begitu lahir ke dunia, begitu pertama kita keluar dari rahim ibu kita, dari dunia ini, pertama kali orang tua mengajarkan di telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyadu an la ilaha illallah, mereka tidak, mereka itu, orang-orang Eropa yang menganut ateis, lahir ke dunia, tidak diajari pertama kali kalimat, la ilaha illallah muhammadur, Rasulullah, makanya betul kalian jenengan kalian kulo, dan ini, yang pertama, harus disyukuri, jenengan kalian kulo, harus bersyukur, karena kita dilahirkan di keluarga, yang mengenal Allah dan Rasulullah SAW, dan ini, rezeki, yang harus dijaga, rezeki ini harus dijaga, kita dilahirkan di keluarga yang muslim, makanya jenengan, jenengan tinggalin, jenengan kalau melihat ada orang bermaksiat, jenengan tinggalin kalau ada orang membuka aurot, pasti hati kecil panjenengan, berkata, astagfirullahaladzim, walaupun motonya tetap nyawa, kebaikan, walaupun mata kita tetap ingin melihat, kalau ada orang berbuat maksiat, orang buka aurot, mata kita tetap melihat, tapi hati kecil kita tetap, astagfirullahaladzim, pasti, ono singmane, lahauda, tetap si cidak, kenapa, ini lah, ini hebatnya, hebatnya, kita dilahirkan di keluarga muslim, begitu kita pertama lahir ke dunia, yang didengarkan di telinga kita, oleh orang tua kita, kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadur rasulullah, supaya apa, biar kaset istilahnya, kaset kosong, kaset kosong masih bagus, masih bersih, sebelum terkontaminasi, sebelum terkena penyakit yang lain-lain, diisi dulu oleh orang tua kita, kalimat apa, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, supaya apa, supaya kalau nanti ada penyakit, seperti kita ngeliat maksiat tadi, rekaman awal keluar, astagfirullahaladzim, walaupun tetap, lahauda, sebabnya kenapa kita tetap melotot, karena apa, karena iblis, karena iblis masih ada di dunia, yang gerakkan mata jendengan itu adalah apa, iblis yang ngongkon, hatimu dikongkon kalau iblis, mumpung gratis, tapi iman menjendengan itu perang dengan iblis, iman kita perang dengan iblis, makanya iman kita masih mengucapkan apa, astagfirullahaladzim, iman kita masih bergerak, tapi jendengan bayangkan orang-orang Eropa sana, yang tidak kenal kalimat Allah, tidak kenal kepada syariatnya Nabi Muhammad, orang tuanya tidak mengenalkan, mereka merasa apa, berbuat maksiat, mereka berzina, mereka minum minuman keras, mereka berjudi, merasa apa, gak apa-apa, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati ini, urusan mengkum, lepun roko surko keurusan buri, kenapa, ini disuruh nikmati, nah ini bedanya kita mengikut agamanya Nabi Muhammad SAW, mereka gak kenal sama sesariatnya Nabi, oleh karenanya, kembali kepada tadi, orang-orang seperti itu menjadikan dunia tujuan akhirnya, lah jendengan-jendengan, tiang muslim, nyun ngapun ten, ayo dididik anak-anak kita, ojo gur ngajari, anak-anak penjendengan kalian kulo, harus mencari titel yang tinggi, harus mencari pekerjaan yang sukses, harus menjadi dokter, harus menjadi profesor, harus menjadi insinyur, orang-orang jadi insinyur, orang-orang gelar S1, S2, kita mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ini bisa menjurus kepada apa? Kepada kesyirikan Ini bisa menjurus kepada syirik Kepada kerja Kepada kesyirikan Eh ingat ya Kerjaan panjenengan Bukan Tuhan panjenengan Pekerjaan itu Bukan Tuhan kita Yang memberi rezeki kita Bukan pekerjaan kita Yang membuat kita kaya Bukan pekerjaan kita Yang membuat kita sukses Bukan pekerjaan kita Tapi siapa? Allah SWT Kita ikut kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Bekerja Kita ikut bekerja Dan sunnahnya manusia Diciptakan oleh Allah SWT Kutu ikhtiar Tapi ikhtiar kita Hanya mencari sebab rezeki Yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Tentu ojo terus Anak-anak injenengan Atau kita semua terus Ayo kita harus menjadi dokter Ayo kita harus menjadi insinyur Kita menjadi profesor Ingat Ingat Banyak Yang malah hidupnya Kesasar di dunia ini Gara-gara Hanya mengejar Urusan dunia Duniawi Boleh anak-anak kita Menjadi dokter Tapi ingat Dokter yang ahli Ilmu agama Islam juga Menjadi dokter Spesialis jantung Dokter spesialis mata Dokter spesialis ini Spesialis ini Tapi juga Hafal Hafidul Qur'an Juga mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Mengerti risalah hidupnya Rasulullah Mengerti ahlak-ahlaknya Baginda Muhammad Kenal kepada Habaib Kenal kepada Kiai Kenal kepada Alim ulama Maka insyaAllah Hidupnya Pekerjaannya Diberikan berkah oleh Allah SWT Karena yang nyuruh Yang nyuruh begitu Siapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jenengan Pengen punya rumah tangga Yang sukses Pengen punya anak Yang sukses Punya anak soleh Dan soleh Wistiru Caranya Nabi Muhammad Mendidik anak-anaknya Rumah tangga Tersukses di dunia ini Adalah rumah tangganya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak yang paling sukses Di dunia ini Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan anak-anak Yang paling soleh Dan soleha Di dunia ini Adalah anak-anaknya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dididik Di dalam rumah tangga Yang mengenal Allah Dan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini banyak terjadi sekarang ini Ayo Apalagi kita melihat Kita miris sekarang melihat Berita-berita di televisi Yang terjadi di luar kota sana Banyak Geng-geng motor Yang membacok orang Saya enak ediwi Ada orang Gerumungan Diparani Langsung Dicelurit Orang salah Orang apa Dibacok Begitu ketangkep Usianya 20 tahun Ke bawah Begitu ketangkep Pelakunya Geng-geng motor Itu anak-anak Yang usianya Baru 17 tahun Usianya 18 tahun Gak ada yang Umur 20 tahun Usianya Di bawah 20 tahun Wiswani Bacok Orang salah Orang apa Kenapa Sebabnya Orang kenal Karena kanjeng nabi Orang tuanya Orang kenal Kanjeng nabi Orang tuanya Tidak mengajarkan Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Koyongono Kelakuan Ini Warning Warning Kepada orang-orang Tua kita Ayo Dari saat ini Jangan hanya Membelikan Pakian yang bagus Buat anak-anaknya Jangan hanya Membelikan motor Yang bagus Tapi kenalkan Keluarga kita Kepada Rasulullah Agar apa Biar gak seperti Yang ada di televisi Umur Walu lah Setahun Pitulah Setahun Wiswani Matini Wong Wani Bacok Wong Wong Ngerasalah Wong Lagi gerumungan Naik motor Weng-weng-weng Cepret Tapi Insyaallah Kalau Anak-anak kita Rumah tangga kita Mengikuti Rasulullah Mengikuti Para habaib Mengikuti Para ulama Itu para kiaimin Ahlu sunnah Wal jamaah Yang ilmunya Sambung kepada Nabi Muhammad Orang bakal Macam-macam Wong Tuhwani Ademayim Anak-anaknya Keluar rumah Pun aman Mereka Di kampungnya Memberi rasa aman Kepada orang kampung Di musola Di masjid Di madrasah Dimanapun Tempat dia berada Memberikan naungan Memberikan rasa aman Kepada orang yang berada Di sekitarnya Kenapa Meniru Rasulullah Sallallahu 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 Oh no Makanya Jangan dunia Dijadikan tujuan Akhirnya Dunia ini Hanya dibuat Pijakan saja Dibuat Pijakan kita Untuk mencapai Ridunya Allah Subhanahu Mencapai Mencapai ridunya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Habib Ahmad Habib Ahmad Bin Abdullah Bin Talib Al-Atas Sapuro Diceritakan Habib Hasim Bin Omar Bin Yahya Diceritakan Habib 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 Ini Kiyai 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 Min Ahlus Sunda Wal Jamaah Supaya Bendwe Rosoisin Ngocok Kiyai Ngocok Kabaib Mengidolakan Meniru Siapa yang diidolakannya Wung Sampai Zaman sekarang Anggel Orang kenal Riwayati Kiyai Orang kenal Riwayati Habaib Orang kenal Riwayati Kanjeng Nabi Yang kenal Riwayati Via Valen Nila Karisma Ya kenal Semua ya Kenal Cristiano Ronaldo Lionel Messi Orang wajib Gak wajib Itu hanya urusan Ya Allah Urusan dunia Itu tadi Cari wong Jawa Wang Sinawang Yang dengar Nek ni ngali Neng TV Sumpama ada orang Yang luar biasa Masya Allah Horebi kok enak Nemen Cristiano Ronaldo Dibayar Sat triliun Aku kapan Duit-duit Sat triliun Terus jeneng Koyal Koyal Koyang Nek aku Duit-duit Sat triliun Koy Ronaldo Alun-alun Pekalongan Tak keramik Benek Uda Nurabec Jeneng Kalau ngeliat Orang begitu Mungkin jeneng Pingin Tapi belum Tentu Bahwa hidupnya Dia Senikmat Yang jenengan Bayangkan Hidupnya Dia belum Tentu Senikmat Jenengan Jenengan Orang duit Duit Sat triliun Turun Semorok Orang Orang duasi Orang duasi Orang duasi Springbed Orang duas Orang duas Orang duas Mewah Kadang Ngomain Ngungjur Ngapun Oh my Gede Kereot Orang duas Sange Begitu Lima Menit Mimpi ini mimpi Dewi Persik Dewi Persik kepleset Mereka yang hidupnya Tidurnya pake spring bed Kamarnya AC dingin Lantai tiga, mobilnya mewah Kadang mau tidur harus minum obat Gak minum obat gak bisa tidur Hidupnya tersiksa Orang ngomong obat Nikmat luar biasa Makanya saya tadi bilang Begitu juga nasib kita Jenengan jangan pingin meniru nasibnya seseorang Karena nasib jenengan sudah ditentukan oleh Allah SWT Yang ada sekarang agar hidup kita bahagia Agar hidup kita nikmat Jenengan seng akeh maturnuhun Atas apa yang telah kita miliki Saat ini Maturnuhun Sudah jenengan diparengi katasnya tenigi Walaupun jenengan Seumah nyungapunten yang hadir malam hari ini Belum punya mobil Atau masih ada yang masih ijnu Ikatan jomblo nah datul ulama'i Seng orah payu-payu jomblo nganes jomblo nganes Wismak nikmati dise Ismak nikmati Karo dungo seng akeh Ya Allah Seng ayu ya Allah Anak satu-satunya Bapak ismah mati Orang apa-apa lah Karang tunggu Urusan DKI model apa kan Urusan itu kusti Kusti Allah Lan jenengan kan berharap-harap aja gak apa-apa Orang jaluk Seng duur Jenengan naik nyewon Kusti Allah Kau jauh nanggung-nanggung Karna Allah itu maha Maha Nggak ada yang melebihi Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha mampu Jenengan nyewon Nopamawan Seng jenengan mungkin gak terpikir di otak jenengan Allah bisa Ya Allah Kuluh bingin Kalau saya bangun tidur Datikki aku wong Kuwan Teng Apa-apa Surah apa-apa Lah siapa tau Tenggungan jenengan di hijabah Kuluh kusti Allah Wara-wara tangi turu Celing Langsung kaya Nabi Yusuf Langsung kaya Nabi Yusuf Tapi orang-orang tidak di zulaikah Ngini Jadi Begitu kaya kuanteng Dibyan Uang waduk digayai elek Kepi kusti Allah Kaya gelam bora Mereka gelam pasti Loh kok waduk elek kepi kusti Allah Balik ke mana Balik ke mana Gantengnya kepunjulun Nyunteng kusti Allah Nyunteng kusti Allah Terutama kita minta kepada Allah Setiap hari Setiap hari Jangan pernah bosan Minta kepada Allah Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang terpenting Nyunteng kusti Allah Jaluk dunya Jaluk yang terpenting Yang paling mahal Yang kita butuhkan dari Allah Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau jenengan mendapatkan Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai hidup jenengan Paling sukses Hidup jenengan Paling nikmat Apapun yang jenengan lakukan Bakal enjoy hidup jenengan Bakal emat Bakal nikmat Bakal enak hidup kita di dunia Kerja Santai Sukih Sukih orang medit Tetap kirangan kargusi Allah Tetap sodakoyakeh Allahumma Amin Ridhonya Allah Yang kita butuhkan Makanya dengan tinggal Di para ulama-ulama kita Ada salah satu Riwayat Beliau hidup Al-Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Adani Al-Idrus Yang hidup di kota Aden Yaman Yaman Ngerti Yaman tak? Bisa tau mana? Belum tau Bisa paling atuh Kuih ngulon di Atau ni Banyurib Loh kok kenemen Kuih Hah? Arah tu atuh Siti Comal Comal Pokok Yaman Kuih Jakarta Ngulon Terus Sampai kiamat Kuih tekan Hidup di kota Aden Namanya Al-Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Adani Al-Idrus Bangsanya Beliau termasuk Salah satu Wali Kutub Di zaman Rojone Wali Di zaman Salah satu Rajanya Wali Di zaman Sudah Gak ada Wali Di atasnya Sudah Gak ada Kirojone Kutbil Ghoz Rojone Wali Al-Habib Abu Bakar Bin Abdullah Al-Adani Al-Idrus Kuih Rojone Wali Tapi Rumahnya Istana Rumahnya Seperti Istana Lantainya Diceritakan Koyode Kinclong Dari kaca Hartanya Melimpah Kebun Kormanya Beratus Ratus Hektar Sangking Sugih Sangking Sugih Jarah Ratu Ngedak Lemah Jarah Ngedak Lemah Jadi Kalau Habib Abu Bakar Ini Mau keluar Mau pergi Ke Satu Desa Santri Gelar Karpet Berapa Ratus Meter Karpet Digelar Jarah Ngedur Karpet Sangking Sugih Tapi Wali Wali Kutub Makanya Sangking Hidupnya Model Seperti Itu Sampai Banyak Orang Yang Hidup Di Zaman Itu Tidak Percaya Bip Cari Sampian Wali Tapi Kok Suki Rana Wali Numpuk Dunya Wali Zuhud Oras Doyan Dunya Sampian Wali Apa Oh My Istana Wali Wali Sampian Abibakar Mesem Abibakar Bin Abdullah Ladini Alai Terus Mesem Mesem Terus Ngomong Aku Kira Tau Dungo Bar Solat Atau Jaluk Dunya Kira Tau Tapi Diparingi Terus Orang Andel Orang Andel Kira Sampian Aku Orang Andel Yakin Dungo 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 Sukih 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 Kana Wali Tane Orang 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 Ngomong Begitu Makanya Habibakar Mengatakan Oke Kalau Tidak Percaya Akan Saya Buktikan Bahwa Orang Itungan Itungan Dagang Buktik 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 Langsung Dipanggil Santrinya Santrinya 100 Hektar Mak Panen Sampai Buk Kurma Mentah Dipanen Buk Panen Urusan Buri Buk Berusak Rasa Bantah Panen Kurma Mentah Itu Dipanen Sampai 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 Apa Yang Harus Kami Lakukan ini kurma sing mentah kirim di Mesir mak deket di gudang di Mesir santrinya bingung kurma Mesir 1 kilo ini 5 ribu kurma Yaman 5 ribu lagi naik mentah di dalam piro ya kirugi ongkos JNT ini piro ini ongkos JNT ini di Yaman tekan Mesir di piro orang nyandak rugi rasa hitung hitungan rugi apa-apa kirim di Mesir sekarang santri yang pintar santri yang masya Allah ada yang berjalan terus santri yang berjalan santri yang sama anwato atan guru ini guru ini merinta ini ini siap itu terus 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 santri imitasi santrinya siap bawa ke Mesir ini santrinya sepanjang perjalanan dari Yaman menuju Mesir kitung-kitungan kindewi modern kan gano rano sangune kira payu kurma bosok awak dewi melu bosok modern sekarang santri biasa berpikiran begitu bedanya wali dengan kita kan begitu kalau Habibakar menghendaki Habibakar tetap kaya Allah yang mau Habibakar itu gak rugi apa yang diperbuat apa yang terjadi di Mesir apa kehendaknya Allah Allah menurunkan penyakit di Mesir yang menghantui anak-anak kecil yang penyakit itu jatuh kepada anak-anak kecil dan obatnya yang bisa menjemuhkan adalah kurma mentah dari Yemen puasannya Allah sudah mau di Mesir saat itu terjadi wabah penyakit yang membunuh anak-anak kecil banyak yang bisa mengobati penyakit itu cuma satu obatnya kuryo kurmo mentah kuryo sampai aku gara-gara berurah obatnya kurma mentah dari Yemen seketika itu kurma dari Yemen yang awalnya yang mateng harganya 5 ribu kurma yang mentah menjadi 15 ribu per kilo maka saat itu juga kurma yang ada di dalam gudang yang di Mesir milik Habibakar diborong oleh Raja dari Mesir untuk dijadikan obat untuk penyakit yang ada di Mesir habis dibeli oleh Raja Mesir kurma mentah dibeli 15 ribu per kilo mulih santri bingung aku kok bisa terawangan saya ngapi pulang menyetorkan uang kepada bakar subhanallah kurma jendengan payu 15 ribu di Mesir ada penyakit yang mewabah kepada anak kecil dan obatnya kurma jendengan aku yang awalnya lima saya itu luar biasa duit sekian miliar bilang Bibakar kepada orang yang tidak percaya ngandel karena Allah ingin rezeki aku ngandel lah karena aku boleh ngandel ini kalau aku ngandel tapi duit bagi lah inilah kenapa beliau kaya raya tapi tidak ada harta di dalam hatinya tapi begitu Habib Abu berkari ini sholat nek sholat orang kilingan orang 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 yang orang 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 luar biasa itu dunia gun mampir orang 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 yang jero hati beda sama saya dan jendengan jendengan kalian sholat saya jero hati apa HP model model raimu aku apa jendengan jendengan kalian sholat cuma wadi karena rokok wadi melebuh merokok diharap surga pasti diharap 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 jendengan widadari tulung puluh di surga Allah Akbar sholat yang ada dunia di dalam hati kita begitu beliau sholat ya Allah sudah tidak ingat kepada dunia kalau jendengan bisa berbuat seperti beliau beliau numpuk dunia rapopo kalau belum bisa malah dunia ini menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udillah bin talib tapi riwayat berikutnya alhabib awbakar adnial idrus tadi begitu hartanya melimpah ketika mau meninggal dunia ketika beliau sudah mendapat isaruh bahwa akan meninggal akan dijemput oleh malikat israel dunia dibagi kebun kurmanya kasihkan ini kudanya dikasihkan ini rumah dikasihkan ini semua sampai habis total tinggal 0 rupiah beliau meninggal dunia jadi ketika meninggal dunia tidak ada pun satu pun harta yang dibawa kecuali kain kafan dan amal ibadahnya yang dibawa itulah para wali-wali para orang-orang solehin orang-orang yang selalu mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala jendengan ini setiap ada majlis mengapa didekatkan kepada para ulama didekatkan kepada kiai setiap hari dibacakan riwayatnya nabi lagi dibacakan riwayat nabi lagi bersolawat lagi meninggalnya kita dalam keadaan mulia agar supaya kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah karena puncak kesuksesan umatnya nabi muhammad puncak kesuksesan umatnya rasulullah sallallahu aleyhi wasallam tatkala dia meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah yang tersukses bukan yang punya mobil mewah bukan yang punya rumah bertingkat bukan yang punya harta banyak bukan yang paling sukses adalah tatkala khusnul khotimah indal mud dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang tersukses itu dicari itu dicari aja sudah jenengan bukan berarti oh berarti awak diurentuk jadi orang sukih boleh jadi orang kaya boleh tapi jangan kau taruh hartamu di dalam hatimu tapi jangan kau taruh hartamu di dalam pikiranmu dunia dunia saja selesai urusan dunia selesai rampung solat ibadah dan kalau kita mengingat Allah dunia tidak ada di dalam hati kita karena dunia ini hina ya kuih cari katoi enak tapi orang enak silahkan cari harta yang sebanyak-banyaknya silahkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala rampung didik anak-anak kita didik keluarga kita jangan tutiwong sukih sukih tapi orang kenal kalau kanjeng nabi nyasar malah ngebosi kuih malah ini anak papa eh kuih yang penting ngumpul-ngumpul kuih siunai aku yang tuku na'udulahmin minta wih yang penting kocong-kocong seneng ngorapapa gua tak sewa kuih siapa kuih sing walang puluh yuta kuih kenapa lo itu yang yang berbuat seperti itu yang punya duit pernah nyekl duit walang puluh yuta pernah beratau beratau waduh beratau nah inilah pentingnya ayo semakin kita tingkatkan setiap hari jangan jendengan berpuas berpuas diri dengan apa yang ada sekarang sekarang jendengan ini jujur ya jujur saya akan mengatakan saya akan berbicara dari dalam hati saya jujur saya pribadi dan atas nama keluarga Habib Lutfi saya bangga kepada panjendengan panjendengan serius dan jendengan ini sering masuk atau sering dibicarakan oleh beliau guru kita Habib Lutfi beliau selalu mengatakan kepada saya beliau jujur saya sering mendengar dari beliau serius aku saya bangga kalau pucah-pucah pekalungan saya senang solawatan ini kalau sudah beliau yang mengatakan bangga kepada panjendengan berarti jendengan sudah punya prestasi yang luar biasa Allahumma tapi saya sebagai konco-konco jendengan aku konco mula anggap konco mula tapi sudah ngundang bidin kalau aku bawa dia dianggap konco berarti bidin bidin anggap buatan jari konco jari konco konco-konco tetap lah ngundang aku tetap bos gue ngerti artinya bos bekas orang sinting tapi saya sebagai sesama pecinta solawatan panjendengan saya akan mengatakan walaupun beliau sudah memuji panjendengan jangan berpuas diri dengan apa yang ada sekarang jangan terus saya akan mengatakan jendengan perporan sosial jendengan sudah mendapat predikat yang luar biasa buat saya kalau jendengan sudah pernah bermimpi Rasulullah saya akan mengatakan anda hebat anda sukses anda luar biasa kalau anda sudah pernah cerita sama saya babe waudalu pulang dari majlis jendengan atau bertemu dengan Habib Rufi saya tidur bermimpi kanjeng Nabi Muhammad itu baru hebat kalau belum itu iman olah walaupun Habib Rufi sudah memuji panjendengan tapi saya akan mengatakan supaya jendengan menambah terus mahabbah kita terus setiap hari menambah cinta kita menambah cinta kita jangan berpuas diri kalau belum bertemu dengan Rasulullah jangan pernah berhenti bersolawat kalau belum pernah bermimpi kanjeng Nabi Muhammad jangan pernah berhenti solawat males solawatan kalau belum pernah mendapatkan jawaban salam dari baginda Rasulullah s.a.w. kalau itu sudah didapatkan rampung panggung jendengan di dalam surganya Allah s.w. itu saja jangan berpuas diri tetap terus gali lagi cintaan kita kepada Nabi bertambah cinta kita tambah cinta hari ini kita menjalankan sunnah Nabi 1 besok 2 besok 3 besok 4 besok 5 besok 6 terus setiap hari tidak ada waktu kita selain meniru gayanya Rasulullah s.a.w. dengan seperti itu gak lama kita akan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. jendengan berusaha dari yang terkecil memakai sunnahnya Nabi Muhammad pakai sendal kaki kanan dulu melepasnya kaki kiri pakai baju tangan kanan dulu melepasnya tangan kiri masuk kawar mandi kaki kiri keluar kaki kanan mulai dari yang terkecil dulu oh cok kakin wilit-wilit sih tapi gaya kita dalam sehari-hari gak sama dengan Nabi pakai siwak siwak itu salah satu sunnah Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah s.a.w. ini dua siwak lagi beli siwak siwaki kayu kayu yang dicintai oleh Nabi Muhammad bahkan ketika Rasulullah mau meninggal dunia Israel akan menjemput ruhnya Nabi Muhammad Rasulullah melihat ada siwak yang ada di dalam sakunya sakunya sahabat dipindah sama Rasulullah matanya gak bisa berbicara sudah lisannya Nabi Muhammad hanya berbicara dari matanya aja mata Rasulullah melihat siwak itu terus maka sahabat mengatakan apakah Rasulullah imin menggunakan siwak ini ya mau meninggal dunia Rasulullah masih minta dipakikan siwak setelah pakai siwak Rasulullah mengucapkan kalimat la'ilah meninggal dunia meninggal dunia siwak beli pakai siwak niatnya apa niat dere sunnahi kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. itu pahala mau sholat pakai siwak mau sholat pakai siwak mau wiritan pakai siwak mau sholawatan begini sebelum menyebut kalimat Rasulullah sebelum menyebut kalimat ya Rabbi s.a.w. ya Rabbi siwak siwak yang terkecil setelah itu sunnah-sunnah Nabi yang lain kita tingkatkan setiap hari setiap hari setiap hari kita akan menggunakan cara-caranya Nabi Muhammad s.a.w. tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari selalu mencari majlis sholawat diridui oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan mudah-mudahan Rasulullah bergembira terhadap kita mudah-mudahan Rasulullah bangga memiliki umat seperti kita dan mudah-mudahan kelak nanti di mahsyar Rasulullah menjemput kita Rasulullah akan memberikan safaat kepada kita dan insya Allah kita ditempatkan di dalam surganya Allah s.w.t Allahumma amin Ya Rabbal alamin mahlul kiyam fahina terima kasih